Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar Diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Sehat-sehat tidak kurang suatu apapun Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan pada saat hari ini Kami mengucap syukur atas kasih setiamu Pertolongan dan perlindungan Tuhan Memboleh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus berkatilah Tuhan pendengaran kami Akan kebenaran firman Tuhan Supaya firmanmu Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Dan urapi juga lah hambamu yang menyampaikan Sehingga isi hatimu Tuhan Boleh terdengar di tengah-tengah kami pada saat hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Pembacaan firman Yang terambil dari Ayub 23 Ayat 10 Sedara Beginilah kebenaran firman Tuhan Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Puji Tuhan Sudara Taukah Sudara Tuhan punya rencana indah untuk hidup kita Mengapa ada orang yang tidak sabar menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini Sudara Mengapa ada orang yang kecewa dan akhirnya putus asa Mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan perkara yang indah dalam hidupnya Orang hanya melihat susahnya sedara Pahitnya Penderitaannya Mereka tidak pernah menyelami Ada apa dibalik semua itu Sudaraku dikasih Tuhan Drama kehidupan Ayub Drama kehidupan Ayub ini sudara Jika kita membaca Dan mengikuti dengan seksama perjalanan kehidupan Ayub Kita akan paham sudara Ayub adalah pribadi yang hebat Hidupnya tidak bisa Atau tidak bercelah di hadapan Tuhan Tuhan sangat memuji Ayub sudara Ayub adalah orang yang taat Ayub adalah orang yang saleh Ayub adalah orang yang jujur sudara Dan selalu menjauhi kejahatan Beda dengan kebanyakan orang masa kini sudara Hidup yang mereka jalani penuh kepura-puraan Dalam ungkapan umum sering dipakai dengan kata Munafik Di depan nampaknya saleh Taat Kudus Tetapi praktik kehidupan sehari-harinya Sangat berbeda jauh Dikenal istilah jauh panggang dari api sudara Ayub mengalami ujian yang sangat dasyat dari Tuhan Sudaraku Ayub mengalami ujian yang sangat dasyat dari Tuhan Derita Kesedihan menghempas hidupnya Dalam sekejap Begitu mendadak dan tiba-tiba datangnya sudara Sepuluh anaknya mati seketika Harta bendanya ludes Usahanya bangkrut Bahkan istri yang mendampinginya saat itu sudara Mengajaknya untuk mengikuti Mengutuki Tuhan Tidak cukup sampai disitu Seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki Terkena penyakit kulit sudara Katal-katal luar biasa Sudaraku Apakah Ayub kecewa? Apakah Ayub putus asa? Apakah Ayub menyerah? Memang pada mulanya Ayub sangat sempat goncang sudara Tetapi kemudian di dalam perenungannya Ia menyadari bahwa itu adalah ujian dari Tuhan Sudaraku itulah sebabnya dalam ayat perenungan kita hari ini Ayub mampu berkata Karena Tuhan tahu jalan hidupku Seandainya Tuhan Menguji aku Aku akan timbul seperti emas Sudara Mengapa Tuhan suka Kelihatan terlambat menolong kita? Sudaraku Mengapa Tuhan suka kelihatan terlambat menolong kita? Inilah pertanyaan yang sangat penting untuk dipahami sudara Pertanyaan ini sering menggoda kita Sehingga kita bergeser dari rencana Tuhan Orang berpikir Tuhan tidak peduli Sudara Orang yang menyangka Tuhan lupa dengan janjinya Dan yang lebih menyedihkan sudara Orang mengambil kesimpulan yang fatal Tuhan hanya cerita Tuhan tidak ada Sudara Anda masih ingat Saat Yesus datang terlambat untuk menyembuhkan Lazarus yang sekarat Jika kita teliti sudara Maka kita menemukan rahasianya Yesus sengaja menunda kedatangannya sudara Maria Sudara Lazarus tidak menyadari hal ini Sehingga ia menyesali keterlambatan Yesus datang Maria berkata sudara Tuhan Sekiranya engkau ada disini Sudaraku pasti tidak akan mati Sudaraku Tuhan Yesus tidak pernah terlambat Haleluya Tuhan Yesus tidak pernah terlambat Dia datang selalu tepat waktu sudaraku Walaupun sudah empat hari Lazarus mati Dan mayatnya sudah berbau Ternyata Tuhan sanggup membangkitkan Haleluya Haleluya Tuhan sengaja menunda kedatangannya Supaya orang banyak melihat bahwa dia mampu membangkitkan Lazarus yang mati Dia Tuhan Sehingga waktu itu orang-orang yang melihat Percaya kepadanya Sudaraku Pelajaran yang kita peroleh Ada maksud Tuhan Ada rencana Tuhan yang indah Jika ia menunda Menolong kita Ada maksud Tuhan Ada rencana Tuhan yang indah Jika Ia terlambat Seperti yang kita pikirkan Tetapi sebenarnya bahwa Tuhan Tidak pernah terlambat Tugas kita adalah meminta kepada Tuhan Tuhan akan menjawab itu adalah urusan Tuhan sedara Sebab Dialah yang paling tahu kapan waktunya yang tepat Haleluya Haleluya Kita berdoa Bapak di dalam sorga Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Kami sungguh diberkati Tuhan oleh karena kasihmu Pertolongan dan perlindungan hikmat yang daripada Tuhan Yang menjelikan hati kami Kebenaran akan kebenaran firman Terpujilah namamu Tuhan Termudialah namamu Yesus Berkatilah hati, tubur, dan jiwa kami Tuhan Supaya kami Tuhan tetap melekat kepada kebenaran firman Supaya kami Tuhan tetap berjalan dalam sesuai kebenaran firman Dalam real kebenaran firman Terpujilah namamu Tuhan Luar biasa firmanmu Berkaryat dengan tengah kami pada saat hari ini Terpujilah Tuhan Termulialah Tuhan Hamba juga berdoa Untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar Dimanapun berada pada saat hari ini Tuhan berkati Tuhan bagari dengan malaikatmu Keluarganya Tuhan Tuhan berkati Biarlah Tuhan yang campur tangan Atas setiap perkara yang mereka hadapi Kami yakin dan percaya Hambamu yakin dan percaya Mongkau Tuhan akan menyelesaikannya Sesuai dengan kehendakmu Tepat indah pada waktunya Bukan karena kurang panjang Tangan kasihmu Tuhan untuk menolong Tetapi engkau Tuhan punya waktu Punya Waktu yang tepat untuk melihat Bagaimana Kami Tuhan memerlukan Kasih kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami Terpuji termulialah Tuhan Kau lah Allah kami Tuhan dan juru selamat kami Tiagungkanlah Tuhan pada saat hari ini Bekal untuk selama-lamanya Haleluya Haleluya Amin Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini Kami yakin dan percaya Mabarakat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan Yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar Dimanapun berada Bapak Ibu, Saudaraku Demikian perjumpaan kita dan sampai berjumpa kembali Dalam kesempatan berikutnya Tuhan memberkati Haleluya Amin Amin